Pemirsa, ada banyak tempat keren-keren yang bisa dijadikan ajang narsis buat foto-foto. Salah satunya adalah yang saya akan kunjungi kali ini, yaitu Tim Life Future Park Jakarta. Nah, Pemirsa kalau di sini adalah sebuah ekosistem dari berbagai makhluk, mulai hewan, kemudian juga ada tanaman, bunga, dan sebagainya. Nah, yang paling saya suka di sini adalah ketika saya berdiri, ini akan muncul bunga dari kaki saya, seperti ini. Pemirsa yang tidak kalah menarik adalah di sini, yaitu Light Ball Orchestra. Di sini ada 31 bola, dan yang paling saya suka adalah ketika dipukul, ini bolanya berubah jadi warna lain. Atau ketika kita geser, ini juga membentuk atau mengeluarkan suara seperti orkestra. Di tempat ini, Pemirsa sliding through the Fruitville, ini adalah favorit bagi pengunjung. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, karena di sini kita bisa bermain seluncuran dengan buah-buahan yang bertumbuh. Pemirsa di aquarium sketch ini kita bisa mewarnai dengan berbagai macam. Dan setelah diwarnai, langsung di-scan, kemudian ikan yang di-scan tadi muncul di layar besar ini. Bagaimana ya kita berinteraksi dengan ikan-ikan ini? Caranya adalah memberi ikan makan-makan yang ada di sini. Ini ada makanan, kita tinggal sentuh dan terbuka, kemudian ikan-ikan akan bergerombolan memakan makanan ini. Dan edukatif, jadi untuk anak-anak terutama seumuran anak saya yang emang maunya main aja, ini sangat-sangat bisa dijadikan salah satu aktivitas untuk anak. Jadi nggak selalu gadget, nggak selalu mainnya yang lain-lainnya, yang nggak ada tujuannya di sini, kita bisa banyak belajar. Happy, happy banget dan ternyata sangat worth it dengan harga yang dikeluarkan, dengan biaya yang dikeluarkan. Anak-anak happy banget di sini. Nah ini kan pas lagi liburan ke sini, terus nyari sesuatu yang beda aja, semacam edutainment buat anak-anak. Jadi anaknya pas dibawa kesini seneng, ibunya juga seneng. Ini beda sih soalnya baru ya, terus layarnya bisa disentuh-sentuh gitu. Anak-anaknya seneng, seneng-seneng banget. Ada perasotannya, ada buat gambar-gambar, ada buat kalau disentuh bisa muncul gambar-gambarnya di layar. Jadi ada salah satu katanya sih yang cuma bentar ya, cuma sampai Desember. Jadi kita sengaja datang ke sini sebelum ininya selesai. Jadi sengaja ngajak keluarga liburan juga. Emang lagi liburan di sini, di Jakarta. Salah satu tempat yang inilah, mau didatengin. Kalau lihat di internet tuh kan, anak-anak bisa berinteraksi, ada gambarnya keluar, bisa ada di layar. Nah pengen ngajak anak aja, gimana sih dunia digital itu, kayak gitu. Pemirsa bagi Anda pencipta seni dan juga orang tua yang memiliki anak kecil, tidak perlu jauh-jauh ke Singapura ataupun Tokyo untuk mengeksplorasi kreativitas dan sekaligus menikmati berbagai macam spot foto di instalasi seni yang Instagramable. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!